selamat menikmati selalu suka mendukung tanpa mengkotak-kotakan siapapun artisnya selama dia bisa bernyanyi, enak, menghibur, ya support lah karena ini orang Indonesia jadi siapapun yang ada di konten gue, semuanya gue suka tanpa mengkotak-kotakan dia siapa atau membandingkan mana yang lebih baik karena menurut gue bermusik adalah salah satu seni komunikasi antara penyanyi dengan pendengarnya jadi let's go, kita lihat sekarang Inult sama si Farel nih aku bukan jodohnya, kayak apa di bawah ini? aduh gue jadi deg-degan, karena si Farel ini selalu membawakan lagu itu gak sama dengan aslinya dia selalu membuat inovasi-inovasi, membuat perubahan pada lagu, improvisasi dan kali ini apa yang dilakukan Farel, let's go, let's jump to the video oh ya, let's go, Farel, let's go let's go, hey, come on aku titikkan dia lanjutkan perjuanganku cukupnya ada cekokan danut sedikit ya bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayangi dia Farel, ini kenang udah muncul tadi barusan kayak gitu Farel! I knew it! I knew it! gue tau banget, Farel akan jadikan ini koklo dan cekokannya udah gede banget di awal bagaimana dia menggunakan cekokan ala o-sing yang gitu kan gokeh karena ku terima dengan alam pahidada aku bukan logonya oh my god oh my god tri, gak apa-apa ya tri, semaka ya lagunya di cekokan karena tetap asik kok, tetap asik dan tetap enak dan ada tentunya pasti ada penyukanya, karena setiap musik ini kan beda-beda ini berbicara selera ya ada yang sukanya koko, ada dang, metal, dan lain sebagainya kembali ke selera musik itu cuma masalah selera tidak ada yang lebih baik, semua penyanyi menurut gue baik dan memiliki fansnya masing-masing memiliki fansnya masing-masing selera masing-masing gitu kan jadi tidak fair kalau menurut gue dibandingkan oh si A lebih begini, si B lebih bagus tidak ada yang lebih bagus, menurut gue semua penyanyi adalah bagus, hanya dia memiliki keunikan yang masing-masing ini seperti Faren mempunyai keunikan dengan cinggukan o-singnya ini lagu happening banget dan semua orang gak ada yang gak tau lagu ini ada apa dengan warna kuning ya? kayak banyak juga yang pakai warna kuning seperti Faren pakai warna kuning kecuali iya, Bustami rambutnya merah ya hahaha warna kuning, jadi apa ya? kayak mahasiswa UI ini sih si Faren lucu banget nanti pakai jazz kuning ini kenang kepulnya ngikut dong kan aku terima kenang lapang dada aku bukan lo lucu banget sih eh, anak kecil cute banget ya, kalau pakai blazer pakai jazz gitu, jadi keliatan itu lucu gitu kan dan si Faren juga tampak lucu disini, udah rapi ya rambutnya pakai minyak rambut seperti ya, gue suka banget ya makin ganteng aja sih Faren emang ngalahkan kegantengkan Al Seymour hahaha aku terima dengan lapang dada aku bukan coba ya asik ya asik oh pendek oh pendek lagunya selesai abis tuh ulang lagi tuh gue pencet lagi hahaha gak pernah apa ya eh, sebentar gak pernah puas rasanya kalau nonton Varel tuh pengennya panjang gitu kan apalagi gue tuh kalau nonton Varel tuh nunggu yang high note nya keluar nih high note nya atau suara tingginya itu gue suka banget, kalau sudah melengking wah, klimaks rasanya kalau nonton Varel sampai dia kena di nada tinggi gitu kan dan satu sisi di nada rendahnya gue suka mengamati dia suka menggunakan cekokan-cekokan yang memang sedikit berbeda yang kalau temen-temen yang bilang di kolom komentar tuh banyak yang bilang itu cekokannya osing ya cekokan osing, suku osing memang terlihat berbeda dan ketika dia mengambil nada tinggi itu juga tidak jarang dia menggunakan cekokan di dalam di dalam rada tingginya di high note nya itu dia menyelipkan cekokan lagi yang lebih ke melayu-melayuan gitu itu yang menurut gue ciri khas Varel yang mampu memadukan dua teknik cekokan dalam sebuah lagu dan saat lagi yang gue admire yang gue kagumi dari seorang Varel adalah dia selalu mencoba membawakan lagu itu tidak sama dengan aslinya dia selalu memberikan improvisasi improvisasi merubah apa ya pembawaan liriknya gitu kan cara menyanyikan berubah lalu interpretasinya juga yang keren interpretasi itu bisa juga dikatakan seperti penghayatan ya bagaimana dia melakukan penghayatan itu terpancarkan dari dari sosok Varel ini dari mimiknya gitu kan gayanya gesturnya kinestetiknya gitu kan itu keliatan banget yang lainnya tentunya memang kekuatan Varel itu memang ada di apa ya di vokalnya ya di linguistiknya itu kekuatan Varel banget dan kita udah kayaknya udah paham deh kalau di jalan sekelebat gitu kan terlintas gitu kan denger suara kalau itu Varel menyanyikan kita udah tahu itu Varel gitu kan karena dia memang unik banget suaranya dan tentunya dengan lengkingan-lengkingannya itu candu banget walah tidak sih guys terima kasih banyak dan gue terpuaskan malam ini dan gue bisa tidur dan sebenernya sudah menjelang pagi gue bikin ini karena gue harus menunggu temen-temen gue disini untuk menyiapkan bahannya supaya gue bisa nonton untuk pertama kalinya so this is my first time watching this and I'm very excited dan gue sangat suka banget well i think that's it guys sampai ketemu di video gue yang lainnya so it's a wrap bongkos terima kasih terima kasih terima kasih